PMK Magetan melalui Dinas Perhubungan menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk pembiayaan angkutan pelajar SMP sederajat. Sebelumnya, karena pandemi, anggaran angkutan gratis tersebut tidak terserap maksimal karena sering belajar dari. Angkutan gratis bagi pelajar SMP sederajat mulai aktif kembali sejalan dengan pembelajaran tatap muka atau PTM diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Magetan Weli Kristanto mengatakan tahun ini, PMK menganggarkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah dari APBD Magetan. Selama dua tahun, anggaran untuk angkutan pelajar tidak bisa terserap maksimal karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran berlangsung secara daring. Menurut Weli, sebelumnya anggaran angkutan pelajar gratis hanya terserap 600 juta rupiah. Angkutan gratis untuk pelajar Pada saat pandemi memang kita anggutan pelajar kemarin, tahun kemarin itu dua tahun ya, dua tahun kemarin itu bisa boleh dikatakan bahwa hanya separuh yang dilaksanakan. Itu karena banyak daring, kita hanya melaksanakan separuh dari kegiatan pembelajaran tatap muka, karena menelan anggaran, kita siapkan anggaran hanya berapa? 500-600 juta. Angkutan gratis bagi pelajar ditanggapi positif oleh sekolah karena bisa membantu orang tua siswa, utamanya kalangan menengah ke bawah. Apalagi sesuai aturan, pelajar SMP belum diperbolehkan mengendalai motor sendiri. Bahkan sekolah banyak yang meminta tambahan armada agar bisa meng-cover siswa lebih banyak lagi. M. Ramzi, JTV, Magetan